Intro Pelaku diamankan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 Sekitar pukul 19.30 Di Klinik Pratama Keluarga Sehat Lokasinya di Perung Taman Cikarang Indah 2 Blok F20 nomor 6 RT05, RW015, Ciantra, Cikarang Selatan Kemudian korbannya ada beberapa materi Karena sudah beroperasi dari 2019 sampai 2024 Pelaku inisialnya ITB Itu inisial sebagai dokter Nama asli inisialnya SN Kemudian barang bukti yang ikut diamankan Satu buah ATP atas nama dokter ITB Kemudian enam buah buku daftar pasien Yang berobat dan resep Periode dari bulan Agustus 2020 Sampai dengan bulan Februari 2024 Kemudian satu buah buku hasil laboratorium Tiga buah baju dokter warna putih Satu buah setostop warna hitam Tujuh belas buah injek nexibion Tiga puluh empat buah injek pranitidin Tiga puluh tujuh buah norakes injek Dua puluh satu buah kondan injek Tiga puluh satu buah deksa injek Dua buah metoklopramid injek Tiga puluh dua buah ketorolak injek Satu buah aquajas injek Satu buah bekom injek Satu buah dipen injek Satu buah perilak injek Satu buah berotek injek Satu buah needle injek Kemudian tiga belas buah suntikan atau split Satu buah handphone iPhone 8 plus warna putih Kronologi penangkapannya Informasi yang didapat Sekitar hari Selasa Tanggal 12 Maret 2024 Tim Opsional Resplit POSEC di Tarang Selatan Mendapatkan informasi Adanya Diduga dokter yang tidak memiliki STR dan SDP lengkap Di klinik pertama keluarga sehat Kemudian pada tanggal 15 Setelah mendalami Melakukan penyelidikan Dilakukanlah Penanggapan atau mengamankan Pelaku di lokasi klinik Yang sudah tersebutkan tadi Kemudian pada saat Dilakukan penggerdahan di klinik Ditemukan Tiga buah beri dokter Satu buah stetsoskop Dan lain seperti ini Yang sudah tersebutkan tadi Sebagai bahan bukti Untuk motif Motif semata Untuk ekonomi Kebutuhan ekonomi Hal ini Bisa dipastikan Setelah dilakukan Koordinasi Dari pihak Unit Reskrim Di Tarang Selatan Komunikasi Koordinasi Kepada pihak IDI Dari Kabupaten Bekasi Dan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Dari Dinas Kesehatan Tidak ada rekomendasi Dan juga Dari PDSP Yang mengeluarkan Ijin Klinik ini Tidak ada Klinik ini Tidak terdapat Ini berdasarkan Pertangan ini Pertangan yang masih kita jalani Beliau pernah Sekolah Salah satu sekolah Kesehatan Di Solo Dipati Untuk Tama-tama Kesehatan Tentunya Dengan adanya Kejadian ini Kami dari Polres Metro Bekasi Nanti dengan Polsek Jajaran Kemudian Dinas Kesehatan Dari juga IDI Akan melakukan Pengawasan Dan kemungkinan Akan pengecekan Kita akan Melakukan pengecekan Ke klinik-klinik Maupun rumah sakit Sampai demokrati Terima kasih selamat menikmati